Mau sehat olahraga Tapi olahraga ada syaratnya Karena olahraga yang dilakukan dengan cara yang salah Seperti pisau yang harusnya berfungsi untuk motong makanan Tapi bisa melukai diri sendiri Olahraga yang dilakukan dengan cara yang salah Bukan menjadikan tubuh kita sehat Malah sebaliknya membuat tubuh kita menjadi rusak Olahraga yang benar itu ada tiga syarat Teratur, terukur, sesuai umur Ada pasien saya umur 75 tahun pak Dok, saya kena serangan jantung dok Tiga bulan yang lalu pasang ring Loh, kenapa ceritanya? Gara-gara ikut klub gue sejakarta Bogor 75 tahun kok ikut klub gue sejakarta Bogor Itu gimana? Olahraganya tidak sesuai umur itu Berlebihan Ada lagi pasien usia 65 tahun Lihat dok, dengkul saya bengkak Loh, kenapa kok bisa bengkak? Jatuh di lapangan futsal Olahraganya tidak sesuai umur Tidak pilih-pilih Olahraga yang cocok buat lansia itu hanya dua Apa itu? Jalannya tidak seberapa pulang nenteng goreng-gorengan Ayo ngaku Mau kemana Pak Haji? Mau olahraga jalan-jalan pagi Pulangnya bawa goreng-gorengan Sama lontong sayur Olahraga yang cocok untuk lansia itu hanya dua Berenang dan senam pernafasan Kenapa berenang? Bukan lari Karena berenang itu tidak menyebabkan impact di lutut dan tulang belakang Usia lanjut itu sudah lemah Sudah tipis itu Tulang rawan yang melapisi tulang Sudah banyak gesekan karena faktor usia Karena oksidasi Sehingga hati-hati Kalau lari terlalu lama Jalan terlalu lama Justru menyebabkan kerusakan lebih parah Jadi yang baik itu berenang Yang tidak bisa berenang gimana? Nyemplung di kolam renang yang sedada Jalan mundur selama setengah jam Itu caranya Untuk menguatkan tulang belakang dan lutut Jadi bapak-bapak yang sudah mulai Lututnya ini sudah mulai sakit Tulang belakang yang pegel-pegel Ya berenang insya Allah sehat Dan senam pernafasan Untuk menguatkan organ vital Yang namanya jantung dan paru Gitu pak